Geng, kok jadi takut ya kalau digigit nyamuk? Pikiran kemana-mana nih. Takut jika si nyamuk ini mengandung darah HIV dan menularkannya ke kita. Kok bisa begitu? Setelah yang satu ini. Ya ya ya, kembali lagi di Angka Ya. Kalau kita ngomongin tentang HIV atau AIDS, maka sampai saat ini menjadi persoalan yang serius di dunia kesehatan. Ini ya informasinya penuhan juta orang meninggal akibat penyakit ini di seluruh dunia. Dan sampai saat ini juga belum ada obat yang mampu menyembuhkan penyakit ini, geng. Yang bisa dilakukan saat ini hanya mengendalikan efek dan dampak dari penyakitnya. Meski edukasi seputar penyakit ini sudah sering dilakukan, tapi beberapa kabar angin mengenai HIV ini kerap membuat kita resah. Kalian pernah denger kan Desas Desus yang mengatakan, HIV bisa menular melalui gigitan nyamuk. Lantas. Benarkah HIV bisa menular melalui gigitan nyamuk? Atau hanya sekudar mitos belakang? Oke, sebelum kita membahas soal nyamuk ini, kita akan bahas dulu nih. Sebenarnya HIV AIDS ini penyakit apa sih? HIV merupakan penyakit yang menyerang dan menghancurkan imunitas tubuh kita. Nama penyakit ini berasal dari singkatan virus yang menyebabkannya, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Secara spesifik, HIV menyerang salah satu sel imun yang bernama CD4. Nah, ketika sel tersebut dihancurkan oleh HIV, maka tubuh akan semakin sulit untuk melawan infeksi nih geng. Perlu diketahui juga. Jumlah CD4 sel normal berada di kisaran 500-1400 sel per kubik milimeternya. Jika jumlah CD4 jatuh di bawah 200 sel per kubik milimeternya, HIV ini sudah menjadi yang namanya AIDS alias Acquered Immunodeficiency Syndrome. Nah, AIDS ini adalah fase terakhir dari perjalanan panjang penyakit HIV ini. Selain lewat hubungan seksual tanpa pengaman atau kondom, HIV juga bisa ditularkan melalui darah geng. Memang HIV ini bisa juga ditularkan lewatkan spusi darah yang terkontaminasi dan juga lewat jarum suntik. Nah, sekarang nih saatnya yang paling ditunggu-tunggu terkait potensi nyamuk menjadi kurir penyebaran HIV ini. Nyamuk kan jelas-jelas ya mencolok tubuh kita kan ya saat dia menghisap darah kita. Nah, jika nyamuk yang mau gigi tubuh kita ini membawa darah yang mengandung HIV, apakah bisa menularkan penyakitnya ke kita? Pandangan awam mirip kayak jarum suntik kan? Padahal sebenarnya tidak gitu kan? Jadi gini, cara kerja moncong pada nyamuk tidak sama nih dengan jarum suntik. Moncong nyamuk terdiri dari dua saluran. Yang satu bertindak sebagai pengambil darah. Yang satu lagi bertindak sebagai suntikan air liur dan anti-koagulan. Anti-koagulan ini bertujuan untuk mencegah penggumpalan darah saat nyamuk sedang menghisap darah. Cedas sekali nih makhluk. Dan itu artinya apa? Ketika nyamuk menggigit manusia, nyamuk tidak akan menyuntikkan darah, tapi hanya menyuntikkan air liurnya. Selain itu, HIV juga membutuhkan reseptor sel T untuk dapat menginfeksi, menggandakan, dan menyebarkan virusnya. Sedangkan nyamuk tidak memiliki reseptor tersebut geng. Alih-alih mau nyebarukan virus, si virus HIV yang masuk ke tubuh nyamuk justru akan dicerna dan dipecah di dalam perut nyamuk ini. Si virusnya bertahan dalam waktu yang sangat singkat nih geng dalam tubuh nyamuk. Oke, coba kita ambil skenario buruknya ya. Meski virus HIV masih ada di dalam tubuh nyamuk, tapi jumlah yang dibawa tentunya sangat-sangat kecil. Sehingga nyamuk tetap tidak bisa menularkan virusnya. Karena penuluan HIV tidak semudah itu geng. Dibutuhkan transmisi virus dalam jumlah yang cukup agar seseorang bisa terinfeksi. Dan sejauh ini nyamuk belum mau memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Nah, sekian video dari saya. Dipersilakan share menyebabkan video-video ini agar ilmunya tidak hanya berhenti di kalian geng. Sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan salam sehat bahagia. Terima kasih telah menonton!